Selamat malam semuanya Hari ini kita bahas modul 4 Yang sudah baca modul 4 itu memang apa Kita belum pernah kuih sama sekali ya Kepribadian Oke Terus apa lagi Modul 4 ini konsep diri ya Gaya hidup sama psikografi Oke jadi disini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas Modul 4 jadi tentang kepribadian, konsep diri, gaya hidup sama psikografi Disini banyak beberapa teori di dalam dunia Jadi yang pertama kan tentang kepribadian, kepribadian itu apa loh Hakikatnya adalah berbagai karakteristik psikologis dalam diri Seseorang yang menentukan dia dan menggambarkan reaksi mereka terhadap lingkungan Mbak-mbak sama emas mengenali diri sendiri enggak Paham diri sendiri enggak Paham diri sendiri enggak, paham diri sendiri enggak Paham diri sendiri enggak Sama Cadar Mbak-mbak sama emas itu kayak gimana Misalnya kan kadang-kadang ada orang yang enggak tahu dia itu kayak gimana Makanya bisa jadi karena dia enggak tahu dirinya kayak gimana Melakukan sesuatu itu juga enggak sadar Kenapa kok bilang kayak gitu misalnya itu ada orang yang enggak tahu Bagus kalau mbak-mbak sama masih bisa paham dirinya sendiri Jadi ini karakteristik psikologis ya Disini karakteristik kepribadian itu Mencerminkan perbedaan antar individu Mbak-mbak disini yang merasa memiliki kepribadian hampir sama satu sama lain siapa? Siapa sama siapa? Atau yang memiliki kepribadian sangat bertolak belakang misalnya di satu kelas ini Yang kira-kira kepribadiannya hampir sama Atau yang bertolak belakang sekali ada enggak di kelas ini Ya kan kepribadian itu mencerminkan perbedaan antar individu Makanya tiap orang kan beda-beda Jadi badannya Beda-beda Banyak kan ada yang hampir sama Ada yang sangat berbeda sekali Ada yang sangat berbeda sekali Misalnya ada yang pendiem Yang satunya ruame Nah itu kan sudah berbeda tuh Ada yang introvert Ada yang extrovert Mbak-mbak introvert apa extrovert? Masih mau apa? Introvert itu cenderung orangnya tuh Kalau misalnya ada apa-apa itu cenderung disimpan sendiri Tidak-tidak suka Malem Mbak Eka belum ngumpulin tugas Saya undang dikumpulkan Berkantung si kon Tapi kan kecenderungannya dimana? Kalau yang extrovert itu dia suka Maksudnya suka Istilahnya suka Membicarakan diri Ke orang lain Jadi kan kalau yang introvert tadi Kalau ada apa-apa disimpan Kalau yang introvert itu lebih Lebih terbuka orangnya Maksudnya Maksudnya buka apa ya Terbuka itu Apapun bisa di Omongkan Misalnya ada masalah apa Itu malah harus Biasanya sih Cenderung diomongkan Walaupun Terhadap orang-orang tertentu ya Tidak semua Ada yang cenderung Kalau ada apa-apa Disimpan dulu Sampai dia misalnya Berhasil Mengatasi Baru dibilang Itu ciri-cirinya orang yang introvert Biasanya kayak gitu Oke Tapi kecenderungannya Lebih extrovert Itu juga Yang Bisa ngenali diri sendiri Itu sudah oke Kalau ambigu Maksudnya ambigu Pasti ada Kecenderungan Ya walaupun Kadang bisa Bisa Fifty-fifty Tapi Biasanya pasti ada Kecenderungan Lebih kemana mbak Kalau saya orang yang introvert Ambigu itu Bingung gitu mbak Nggak jelas Antara yang Antara yang Apa namanya Antara yang introvert sama extrovert Itu nggak jelas Itu ambigu mbak Tantara A sama B Nggak jelas Beda lalu mbak Kalau sama Tergantung mood Beda lagi Tergantung mood Oke oke Saya lanjutkan ya Terus Ada yang tahu Mbak-mbak sangmu ini Siapa pragmatis Apa-apa Kita tahu nggak Bisa ikut tes-tes Biar tahu Lebih mengenal diri sendiri Kayak yang empat itu loh Tipe orang Koleris Sangmu ini Splegmatis Sama Melankolis Coba aja Ikut Apa Kayak tes-tes Yang kayak game-game Di Facebook Coba aja Lihat Itu kurang lebih Hampir sama Kok sama tes Di Psikolog Beneran Kalau dulu Saya pernah Ikut tes Pernah ikut tes Yang itu Aku SMA Emang dari Kayak tes Psikolog Terus habis itu Saya coba-coba lagi Di Facebook Ada kayak gitu Hasilnya ya Sama Nah Makanya itu Itu Saya tes Apa Nyopak-nyopak Yang di Facebook Itu Sudah Kalau Zaman kuliah Apa Itu Kepribadian Yang kedua Ini bersifat Konsisten Dan Berkelanjutan Kalau Menurut Bulan lahir Sama hari lahir Itu Saya Tidak Tau Cuman Biasanya Kecendurungannya Oksia itu Tidak Tau Itu terbukti Secara ilmiah Atau Tidak Saya kurang yakin Cuman Kadang-kadang Hampir-hampir Sama Juga bisa Mbak Makanya Apa Isinya Kan Kalau Ada yang Kalau Orang Bulan Ini Yang Apa Bintangnya Apa Itu Kecendurungannya Seperti ini Kalau yang Sangu ini Seperti mati Tadi itu Tes Psikologis Jadi Jadi Memang Ada Psikolog Kan Ada Tes IQ Tes EQ Tes Macem-macem Tes Bakat Itu Biar Tau Kita Ini Kayak Gimana Ada Tes Psikolog Disini Ada Yang Mbak-mbak Merasa Kepribadinya Berubah Nggak Maksudnya Ya Nggak Berubah Berubah Drasti sih Cuman Apa Namanya Paling Nggak Berubah Sedikit Sedikit Itu Mas Ya Merasa Kalau Saya Juga Dulu Sebelum Maksudnya Sebelum Ke Taiwan Sama Sudah Disini Saya Ngerasa Ada Sedikit Perubahan Dan Teman Saya Yang Tau Saya Sebelum Sebelum Saya Kesini Sama Sudah Saya Sini Sekarang Fem Binti Oke Oke Yang Lain Yang Lain